Assalamualaikum, selamat datang di ICID Game. Di sini kita akan seru-seruan bermain game, baik PC maupun game di handphone. Tapi kali ini kita tidak akan bermain game, tapi kita akan membeli game di Steam. Steam sendiri adalah sebuah situs atau aplikasi yang menyediakan berbagai macam game, baik yang berbayar maupun yang kita bisa mainkan secara gratis. Steam sendiri sering memberikan diskon dari game-game yang mereka pasarkan, dan tidak tanggung-tanggung, diskonnya bisa sampai 70% dari harga normal. Tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung beli game di Steam, tentu saja game yang akan kita beli adalah game yang setelah didiskon oleh Steam. Caranya adalah kita tinggal pilih game yang akan kita beli, misalnya RDR2, terus kita add ke chart, terus kita purchase, setelah kita tekan purchase, maka akan muncul halaman seperti ini untuk konfirmasi pembelian menggunakan kartu kredit. Jika teman-teman memiliki kartu kredit, maka tinggal isi kolom yang disediakan, kemudian tekan continue. Masalahnya adalah jika kita tidak memiliki kartu kredit, bagaimana kita bisa membeli game di Steam? Nah, di video kali ini saya akan mencoba menunjukkan cara membeli game di Steam tanpa kartu kredit. Tapi game yang akan kita beli adalah bukan RDR2, melainkan Final Fantasy 15 Windows Edition. Setelah kita add game Final Fantasy 15 ke chart, kita langsung ke Tokopedia dan ketik Steam Wallet. Setelah itu kita tinggal memilih besaran voucher yang akan kita beli. Di sini saya akan contohkan kita beli voucher Rp250.000 dengan harga Rp295.000. Kemudian kita tekan beli dan setelah itu kita akan diarahkan ke halaman pembayaran. Di sini kita juga bisa menggunakan kupon diskon yang biasa diberikan oleh Tokopedia. Kemudian kita pilih kuponnya dan terapkan. Setelah itu kita tinggal pilih cara pembayarannya, di situ disediakan macam-macam cara pembayaran sesuai yang teman-teman inginkan. Di sini saya pilih BCA Virtual Account biar saya bisa transfer melalui BCA Mobile. Kemudian klik bayar, maka akan muncul nomor virtual account yang akan kita masukkan nanti di BCA Mobile. Setelah kita melakukan pembayaran, kita cek transaksi kita sudah berhasil atau tidak. Nah, di sini transaksi kita telah berhasil, maka kita copy kode vouchernya. Lalu kita masuk lagi di Steam, kemudian kita klik di bagian account Steam yang telah kita buat dan pilih View My Wallet. Sekarang kita klik redeem Steam Gift Card or Wallet Code. Setelah itu kita pastikan kode voucher yang telah kita copy di Tokopedia. Kemudian kita klik Continue. Nah, sekarang Wallet kita sudah terisi Rp250.000. Namun isi Wallet kita ini belum cukup untuk membeli Final Fantasy XV. Sehingga kita perlu menambah dana ke Wallet kita seperti yang telah kita lakukan tadi. Sekarang saldo di Wallet kita sudah cukup untuk membeli Final Fantasy XV. Selanjutnya kita kembali ke Chart, lalu kita Purchase for Myself. Setelah selesai, kita ke Library. Kemudian kita klik Final Fantasy XV dan kita install ke dalam PC. Di sini pilihannya kita bisa menginstall di Drive yang kita mau. Kebetulan saya menginstall Steam di Drive E, jadi seluruh game Steam saya, saya simpan di sini. Sehingga jika suatu saat saya harus install ulang PC, maka saya tidak perlu mendownload ulang semua game yang telah saya install. Sekarang kita tinggal tunggu proses downloadnya selesai dan ini memakan waktu yang cukup lama. Mengingat ukuran filenya sekitar 100GB. Oke, akhirnya proses installnya sudah selesai. Kita tinggal play dan siap memainkan game yang telah kita beli tadi. Sekian dulu video kita kali ini. Jika teman-teman merasa bahwa video ini bermanfaat, silakan langsung share. Dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe untuk terus mendukung channel ini. Sekian, wassalam.